Kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum ASEAN Paragames 2023 di Kamboja. Capaian ini sekaligus membuktikan Indonesia berhasil mencetak hat-trick atau tiga kali berturut-turut juara umum di ajang olahraga disabilitas Asia Tenggara. Kontingen merah putih mengemas 159 medali emas, 148 perak, dan 94 perunggu. Kemudian di posisi kedua ada Thailand dengan 126 emas, 109 perak, dan 92 perunggu. Disusul Vietnam dengan 66 emas, 58 perak, dan 77 perunggu. Untuk diketahui, dalam pertandingan hari terakhir, cabang olahraga para badminton menyumbang enam medali emas sekaligus, menutup Madlis Indonesia di ASEAN Paragames 2023. Anak medali emas itu datang dari Deva Anri Musti, Tunggal SU 5 Putra, Hari Susanto dan Ukun Rukaendi, Ganda SL 3, SL 4 Putra, kemudian Deva Ari Musti dan Hafiz Brilian Syah Prawiran Negara, Ganda SU 5 Putra. Kemudian dari sektor lain ada Konita Syakuroh, yang turut menyumbang medali emas di nomor Tunggal SL 3 Putri, dan juga Hikmat Ramdani Leani Ratri Oktila di Ganda Putri SL 3 SU 5. Langkuman enam cabang olahraga Indonesia yang mencatatkan diri sebagai juara umum, diantaranya ada buru tangkis dengan total 13 emas, 9 perak, dan 8 perunggu. Kemudian ada catur dengan 15 emas, 17 perak, 8 perunggu. Kemudian blind judo, 11 emas, 5 perak, 16 perunggu. Kemudian ada lagi angkat berak mengantongi 17 emas, 8 perak, dan 6 perunggu. Kemudian tenis meja dengan 31 emas, 16 perak, 17 perunggu. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariyotejo merasa bangga kontingen Indonesia akhirnya kembali menjadi juara umum di ASEAN Paragames 2023 Kamboja. Menurut Menpora, yang paling membanggakan adalah perolehan medali emas kali ini, pasalnya tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang keikutsertaan di ASEAN Paragames di luar sebagai tuan rumah. Dito berharap prestasi di ASEAN Paragames menjadi modal berharga menjelang multi-event selanjutnya di ASEAN Paragames 2023. Terpisah hal yang sama diungkap Chef The Mission Indonesia di ASEAN Paragames 2023. Andi Herman dalam konferensi pers di Penompen pada Sabtu 9 Juni 2023 kemarin. Maksud kami Jumat 9 Juni 2023 kemarin. Yang mengungkap hasil ini melampaui target yang mereka canangkan sebelum berangkat yakni 121 emas. Andi mempaparkan prestasi tersebut tidak lepas dari daya juang dan semangat tinggi yang ditujukan para atlet, mulai dari pelatnas hingga selesainya multi-event disabilitas terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!